Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat perbandingan yaitu kalimat ekwatif, kalimat komparatif, dan kalimat superlatif. In this video, I am going to explain you about degree of comparison in Indonesia. Namely, ekwatif sentence or positive degree, comparative degree, and superlatif degree. Kita mulai saja, let's get started. Kalimat ekwatif, komparatif, dan superlatif. Ketika berkomunikasi, kita sering menemukan ada hal yang harus dibandingkan. When communicating, we often find something that needs to be compared. Sebuah kata dapat memiliki tingkat perbandingan. Perbandingan itu bisa berarti sama, kurang, lebih, maupun paling. A word might have some degrees of comparison. Such comparison can mean the same, less, more, or even the most. Oke, ketilah satu persatu, let's discuss one by one. Kalimat ekwatif, ekwatif sama dengan equal, ya. Oke, for positive degree in English. Kalimat ekwatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan kesetaraan. An ekwatif sentence is a sentence which comprises an information about comparing two equal things. biasanya kata sifat dalam kalimat ekwatif diawali dengan se atau sama nya dengan. Normally, an adjective in an ekwatif sentence is begun with se plus adjective or sama adjective nya dengan. oke, jadi ada dua. se atau sama nya dengan. For example, contohnya, saya punya foto sebesar buku tulis. Oke, yang purple color adjective. I have a photo that is as big as a notebook. se besar. as big as. Susi sama tingginya dengan jaka. jaka is the name of the person. Susi is as tall as jaka. Oke, saya punya foto sama besarnya dengan buku tulis. it can be. Susi setinggi jaka. Oke, jadi ada dua cara untuk membandingkan dua hal yang sama. So, there are two ways of comparing to same things. Se dan samanya dengan. Oke, kita lihat di sini ada penjelasan lanjut. There are some further expressions here. explanations, I mean. Se dapat digunakan untuk membandingkan sesuatu yang jenisnya sama maupun berbeda. Sedangkan samanya dengan hanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang sama. Se oke, plus adjective can be used to compare two things which are the same or different. Oke, either the same or different. That's what I said. So, it is more flexible. Sedangkan, oke, while samanya dengan can only be used to compare two things that are the same. okay, so it is more restricted. Se can be used to compare two things which are the same or different while samanya dengan only for the same things. Oke, let's see the example. kita lihat contohnya N1 N2 N nomina or noun noun 1 noun 2 ya that we are comparing here. Rumah Johnny sama luasnya dengan rumah Andi. Johnny's house is as big as Andi's. Oke, so it is acceptable. Sama luasnya dengan. Oke, contoh yang B. Rumah Johnny seluas rumah Andi. Johnny's house is as big as Andi's. Oke, nah kita lihat yang selanjutnya. Let's see the next. Rumah Johnny sama luasnya dengan lapangan itu. Oke, kita lihat di sini N1 nomina satu rumah Johnny Johnny's house. Oke, nomina itu lapangan itu that field different rumah house and field. Oke, rumah Johnny sama luasnya dengan lapangan itu. Johnny's house is as big as that field. It is unacceptable because it is comparing two different things. Oke, but let's see by using se rumah Johnny seluas lapangan itu. Johnny's house is as big as that field. So, it is acceptable. Oke, even though it is different. itu perbedaan penggunaan se dan samanya dengan. Oke, there was the difference between the way of using se and samanya dengan. Se lebih flexible, oke, sementara samanya dengan lebih terbatas. Oke, se is more flexible dan samanya dengan is more restricted. Oke, kita lanjut, let's continue. Kalimat komparatif, comparative degree, oke, kalimat komparatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan lebih atau kurang. A comparative degree is a sentence which contains an information about comparing something more that is more or less. More or less. Biasanya kata sifat dalam kalimat komparatif diiringi dengan kata lebih atau kurang dan daripada. Normally an adjective in a comparative sentence or comparative degree is accompanied by the word lebih more or kurang and daripada. and daripada or than lebih daripada more than kurang daripada less than contohnya for example jerapah lebih tinggi daripada gajah atau gajah lebih pendek daripada jerapah jerapah are taller than elephants or elephants are shorter than giraffes oke lebih tinggi lebih pendek hari hari is the name of a person hari kurang pandai bermain ping pong daripada andi hari is less skillful at playing ping pong than andi oke itu kalimat komparatif that was comparative degree kita lihat kalimat superlatif kalimat superlatif adalah kalimat yang berisi informasi perbandingan yang menyatakan bahwa ada bahan perbandingan yang melebihi yang lain so superlatif sentence or superlatif degree is a sentence which contains information about comparing one things that is the most compared to other things oke biasanya kata sifat dalam kalimat superlatif didahului dengan kata paling normally an adjective in a superlatif sentence is preceded by the word paling the most oke paling the most kita lihat contohnya for example tubuh ayah paling tinggi di keluarga kami oke my father is the tallest oke paling the tallest in our family oke paling means the most timur paling pintar di kelas kami timur is the cleverest student in our class oke untuk superlatif kita menggunakan paling superlatif we use paling or the most sebelum adjective before the adjective oke nah ini ada adjectiva yang dapat digunakan dalam kalimat perbandingan oke so I list some adjectives for you that can be used to make sentences to compare some things oke oke for example tubuh manusia the human body tinggi tall oke yang ini pendek oke short tanda ini design is antonim ya oke tinggi tall pendek short gemuk fat kurus thin besar big kecil small jauh far dekat near bagus good jelek bad banyak many sedikit few mahal expensive murah cheap tinggi tall rendah short tua old muda young luas wide sempit narrow panjang long pendek short besar big kecil small dalam deep dangkal shallow lama long sebentar short panas hot dingin cold senang happy sedih sad mudah easy susah difficult oke itu tadi tentang kalimat perbandingan equative comparative dan superlative baik ini adalah latihan there are some exercises that you have to do at home buatlah kalimat perbandingan dengan menggunakan informasi di bawah ini please make comparative sentences by using the following information ini ada buku tulis ya books penggaris rulers tempat pencil pencil case task bag penghapus erasers nah silahkan bandingkan please compare oke alat tulis disini this stationery yang mana yang lebih mahal lebih murah paling mahal paling murah ya oke let me give you an example here penggaris lebih murah daripada buku tulis ya penggaris penggaris is cheaper than buku tulis oke silahkan bandingkan satu dengan yang lain please compare between one to others oke buku tulis terpenghapus penghapus terpensil oke so on and so forth latihan yang kedua buatlah kalimat perbandingan dengan menggunakan informasi di bawah ini please make comparative sentences by using the following information oke ada dua disini laut dan danau compare between laut and danau sea and lake gunung dan bukit pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran bahasa Inggris harimau dan kucing pesawat dan kereta api oke silahkan kerjakan di rumah dan tetap semangat belajar sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat di rumah saja stay safe and vigilant terima kasih selamat menikmati